Oke teman-teman, ini di depan kita ini ada motor CB150X, ini memang mode-nya yang sudah di custom, khusus untuk mode touring lah. Nah disini sudah ditambahkan visor tambahan, lalu dipasangin apa ya, kayak kerasbar gitu, sudah ditambahkan, ada lampu tambahan dan ya ini mode yang sudah divariasi lah begitu khusus untuk touring. Dan memang motor ini sudah keluar hampir beberapa bulan yang lalu ya, ini kalau nggak salah itu rilis tahun 2021, saat itu saya masih touring ke NTT dan motor ini dirilis dari brand Honda. Lalu ya waktu lihat ini karena memang saya suka dunia touring, waktu ini rilis saya langsung tertarik dengan bentuknya. Dan memang ketika hari ini saya lihat langsung modelnya, ternyata motornya cukup tinggi. Ini memang ada beberapa variasi, ini handguard warna putih. Sepertinya di motor yang dirilis ke pasar oleh Honda itu nggak ada warna kombinasi putih, merah, biru ini. Tapi di variasi ini memang warna khas lah, warna khas merah putih, biru itu kan warna khasnya Honda dan ini sudah di, sudah di variasi ke ars itu. Nah yang menariknya adalah motor ini cukup tinggi sehingga tinggi saya yang 165, itu ternyata masih jinjit-jinjit sekali. Dan di belakang ini sudah ditambahin box satin, tuh kelihatan, tuh gagah banyak ya. Box satin itu ada top box, terus ada side box. Saya juga baru pertama lihat langsung apa mohon satin ya. Ini kata dia sistri pengunciannya ini, oh ini, jadi dia pakai penutup juga, pengunciannya pakai penutup. Dan ini modemnya, nggak tahu ini berapa liter ya, mungkin 40-an kali ya. Begitupun dengan side blocknya. Dan, ya sejauh ini menurut coy sih motor ini keren banget lah ya. Kelihatan modem banget, ini kalau touring pakai wuh, seneng banget nih kalau touring wuh. Kayak sisi kiri tadi ada lampu tambahan, lalu ini juga sudah diganti pakai RCB. Wah ini keren lah, kalau misalkan variasi kayak gini kan bisa ini disini ditambah lampu tembak, kalau mau bisa bikin dudukan disini, kayak gini, kayak gini. Ini kan dia bikin dudukan disini, lalu ditambahkan lampu tembak kayak gini. Memang ketika kamu touring ke daerah, yang terutama yang minim lampu jalan, memang kita butuhkan lampu tambahan banyak. Sehingga kayak gini kan kita bisa tambah disini, bikin duduk, tinggal bikin telinga, dudukan disini udah bisa buat. Dan ya saya tadi sih memang belum mencoba indeng jalan, baru berdiri aja sih. Tapi udah, udah wow keren banget lah. Ya kalau mau ditemukan teman-teman nanya, mimpinya apa sih ya? Mimpinya ya touring kalau bisa pakai CB150X ini. Karena ya kelihatan menggah dan handlingnya oke. Ini ada beberapa tambahan, ini ada tank bag. Sepertinya, oh ya, kalau di beberapa tank bag kayak dari 7gear, dari kontin, dan dari beberapa produk lokal, itu kan memang ada magnet yang harus ditempelkan di bodi motor. Tapi, ini kedengarannya. Ini bentuknya fiber, sehingga tidak mungkin lalu ditambahkan langsung tembek seperti yang saya pakai di parin saja. Jadi, beberapa teman itu mengakalinya, di bagian dalam ditambahin pelat besi, sehingga nangkap dengan magnet. Atau memang ada ini, ada penuncian atau tali tambahan yang bisa diikat di bodi motor. Biasanya di bodi sini, ditambahin di sini. Lalu akan naik, sehingga tank bag itu menjadi kuat. Ini juga joknya sudah divariasi, sudah diubah dari bentuk hasilnya. Ya, begitulah. Di depan saya, ada versi yang memang belum ada banyak custom-nya. Nanti saya tunjukkan ke teman, versi-versi asli yang belum custom-nya itu seperti apa. Tapi, yang saya review ini adalah motor CB150X yang sudah di-custom untuk mode touring. Apalagi ya, bagian depan ada holder, handphone. Lalu di sini ada lampu tambahan, ya. Ya, sorry. Nah, ini ada lampu tambahan. Spionnya pun ini sudah RCD ini, saya rasa. Karena bukan spionnya Honda nih. Spionnya sudah ganti. Ini juga ditambah extension, tambahan. Ini. Handguard ini biasa. Oh, handguard ini tanpa merek ya. Handguard tanpa merek. Ini tulang ini. Ini ada kabel ini apa ini? Lampu ya. Oh, ini ya lampu. Karena handguard-nya pun bisa nyala ini sepertinya. Nah, kuncinya nggak sih? Jadi, kurang lebih gitu. Ini detail-detail. Ini kuncinya. Ini speedometer. Wuh, pokoknya keren banget ini teman-teman. Kalau dipakai buat touring, wuh, suka banget ini. Ini ada moncongnya. Ini ada moncongnya, biar makin sangar gitu ya tampilannya. Oh, iya teman-teman. Tambahan model seperti ini. Ini kurang lebih seperti ini, teman-teman. Tampilan CB150 yang sudah divariasi buat touring. Semua kokoh ya, kelihatan kokoh banget ini. Ini tambahan, ini kokoh. Ini kayaknya dudukannya juga sudah sat, ya betul? Ini sudah dudukannya sat. Jadi, ya semua penguncian ini juga, pokoknya mantap lah. Ini ada penguncian ini. Biasa kalau dipakai saja kan ada palang kayak begini. Sementara saat dia punya, bikin lingkungan ke dalam, ke dalam ini. Dalam sparkboard, baru keluar. Untuk menghubungkan antara yang sisi kiri dan sisi kanan. Oke, teman-teman. Kurang lebih itu review kita untuk motor ini. Motor CB150X. Teman-teman mau melihat langsung mungkin ada teman yang sudah punya atau apa. Bisa lihat langsung wujudnya dari motor ini. Oke.